Cerita Getir Anak Buah Hotman, pengacara Vina Cirebon Suami dibunuh pada tahun 2018, pelaku masih buron Cerita Getir datang dari anak buah pengacara Kondong Waktan Paris, Putri Maya Rumanti yang juga berstatus kuasa hukum dari keluarga Vina Cirebon Putri ternyata menyimpan cerita pedih terkait mendiang sang suami Suami dari Putri Maria Rumanti tewas dibunuh pada tahun 2018 dan sampai saat ini pelaku pembunuhan masih buron Cerita pedih ini disampaikan oleh Putri di kanal Youtube Deddy Mulyadi Putri mengaku memiliki kepedihan yang sama dengan keluarga Vina Cirebon merasakan anggota keluarga menjadi korban pembunuhan dan para pelaku masih bisa menghirup udara bebas Putri Maya Rumanti mengkisahkan bahwa suaminya Reki dibunuh oleh gerombolan perampok di Lampung pada 6 tahun lalu Suami saya meninggalnya dibunuh orang saat dirampok di Lampung Ungkapnya seperti dikutip pada hari Selasa 28 Mei 2024 Saat itu Putri dan mendiang suaminya membuka usaha kecil dengan menjual minuman warah laba Satu minggu usaha itu berjalan Di hari Nahas, warungnya disatroni gerombolan perampok Putri ingat betul bahwa perampok datang ke warungnya sekitar pukul 19.30 waktu di Indonesia Barat Warung yang dibuka Putri berlokasi di kawasan elit bernama Citra Garden disatroni oleh para perampok Peristiwa itu awalnya diketahui oleh anak dari Putri yang langsung memberitahukan suaminya Begitu anak saya pulang, suami saya ini kaget Dia bilang, Papa cepetan, tempat kita dimaring orang Ucap Putri Reki langsung bergegas datang ke warungnya namun tidak ditemani oleh petugas keamanan Gerombolan pelaku sempat kabur namun tersisa satu orang Nahas bagi Reki, saat ia meminta anaknya memanggil petugas keamanan dirinya sudah tewas dibunuh satu perampok yang sempat ia tangkap Nah karena dapat satu diambil diinterogasi oleh suami saya Suami saya bilang nak panggil sekuriti Pas anak jalan sekitar 3 hingga 5 menit balik lagi suami sudah tergeletak di jalan sudah terbunuh sambung Putri Menurut Putri kasus itu sudah diproses hukum dan hanya 3 dari 9 pelaku yang berhasil ditangkap Ditambahkan Putri kawasan itu juga dikenal dengan aksi premanisme Pas suami saya tinggal berdua dengan pelaku datanglah rombongan itu Saya yakin terjadi perkelahian Jelasnya Reki tewas dalam kondisi luka lebam dan urat nadinya terputus diluga akibat tebasan senjata tajam Sampai saat ini 7 pelaku itu masih buron dan Putri sampai saat ini masih berusaha agar pembunuh suaminya bisa ditangkap Saya tidak ada maksud memviralkan para pelaku pembunuhan khawatir kabur Namun karena sudah disampaikan kan Deddy ya saya mohon bantuan Saya adalah istri dari korban pembunuhan Semoga bisa terungkap Ungkap Putri selamat menikmati